Intro Usai Desa Pengharun, kali ini giliran warga desa Murung Kenanga kecamatan Martapura yang mendapat bantuan 1 unit perahu fiber dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB Republik Indonesia Anggota Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR RI Syaifullah Tamliha didampingi Bupati Banjar Haji Sedi Mansur dan wakilnya Habib Idrus Al-Habshi menyerahkan secara simbolis di dermaga desa dengan cara menaiki perahu Dilanjutkan serah terima oleh Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD kepada pembakal desa Murung Kenanga disaksikan tokoh masyarakat dan tokoh agama setempat Syaifullah Tamliha mengatakan bantuan ini merupakan usulan dari Bupati Banjar dan aspirasi masyarakat yang mengungkapkan perahu yang diberikan BNPB sebanyak 5 unit se-Indonesia dimana 3 unit di Kalsel, 2 unit untuk Kabupaten Banjar yaitu Desa Pengharun dan Desa Murung Kenanga serta 1 unit di Kabupaten Balangan Lebih jauh saya pula menambahkan ke depan pihaknya akan merenapasi rumah pasca bencana di Desa Pematang Danau dengan biaya 1 buah rumah sebesar 60 juta rupiah Selain itu juga ada bedah rumah bagi warga kurang mampu yang termasuk pada data terpadu kesejahteraan sosial atau TKS Ya kita memperjuangkan aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat maupun surat resmi dari Bupati Banjar Nah untuk tahun ini Kabupaten Banjar mendapatkan 2 buah perahu febor yang anti bucor yang satu dipengarun karena ciri-ciri pertama banjir di Matapukola itu dipengarun apabila pengarun tenggelam nunggu nasib lagi di Matapukola sini jadi kita berikan kesini dengan harapan bisa mengevakuasi warga ketika banjir itu terjadi Nah untuk tahun ini se-Indonesia cuma ada 5 yang kita berikan 3 untuk Kalimantan Selatan Nah jika buatin banjir 2 Burung Kenangan dengan Barun dan jika buatin kebalangan Sementara itu Bupati Banjar Haji Sedi Mansur sampaikan terima kasih atas dukungan anggota DPR RI tersebut yang sudah memperjuangkan aspirasi masyarakat Menurutnya perahu ini bukan hanya untuk kebencanaan tetapi juga untuk kesiap siagaan Kami atas nama masyarakat Kabupaten Banjar berkata terima kasih kepada Pak Saipul Atamliha tentunya atas dukungan beliau walaupun memang ini aspirasi masyarakat kita di Kabupaten Banjar Perahu ini tentunya bukan hanya untuk kebencanaan tetapi kesiap siagaan tapi kita berharap kita tidak tidak ada lagi bencana lah seperti tahun-tahun yang lalu walaupun memang dipastikan tiap tahun ada tapi mudah-mudahan dari kesiapan kita dan juga dalam keselamatan dan keamanan ini juga menjadi perhatian pemerintah dan pemerintah Tim Suara Bancar melaporkan